Pemirsa AKBP Doni Prakoso Widamanto S.I.K. yang sebelumnya menjabat ke Subdit Regiden di lantas Polda Jatang mulai selasa 19 Desember 2023 resmi menjabat sebagai Kapolres Pekalungan Kota menggantikan AKBP Alberto S.R. Roberto S.I.K. MHMSI AKBP Doni Prakoso Widamanto S.I.K. yang sebelumnya menjabat ke Subdit Regiden di lantas Polda Jatang mulai selasa 19 Desember 2023 resmi menjabat sebagai Kapolres Pekalungan Kota menggantikan AKBP Alberto S.R. Roberto S.I.K. MHMSI selanjutnya AKBP Alberto S.R. Roberto S.I.K. MHMSI menjabat sebagai Kapolres Kebumen menggantikan AKBP Burhanudin AKBP Burhanudin selanjutnya menjabat sebagai Wakapolres Metro Jakarta Timur tercatat AKBP Alberto S.R. Roberto menjabat sebagai Kapolres Pekalungan Kota dalam waktu relatif singkat hanya sekitar 7 bulan upacara serah terima jabatan atau sertijab Kapolres Pekalungan Kota ini telah dilaksanakan pada selasa 19 Desember 2023 berbarengan dengan sertijab Wakapolda 3 PJU dan 8 Kapolres di jajaran Polda Jatang lainnya yang dipimpin Kapolres Jatang Irjen Pol Ahmad Lutfi sebagaimana setiap ada pergantian Kapolres sebelum-sebelumnya serah terima jabatan Kapolres Pekalungan Kota dari pejabat yang lama ke pejabat yang baru di Mapolres Pekalungan Kota juga disambut dengan tradisi Pedangpora Tradisi Pedangpora menyambut kedatangan Kapolres Pekalungan Kota yang baru AKBP Doni Prakoso Widamanto S.I.K. dilaksanakan di halaman Mapolres Pekalungan Kota pada Rabu pagi 20 Desember 2023 AKBP Doni Prakoso Widamanto S.I.K. didampingi Ketua Bayangkari Jabang Pekalungan Kota Nyonya Dika Doni datang ke Mapolres disambut dengan Pedangpora oleh para perwira Polres setempat Sesampainya di depan pintu masuk Mapolres AKBP Doni dan istri kemudian disambut oleh pejabat Kapolres yang lama AKBP Reiki beserta Wakapolres Pekalungan Kota kompol para setutik dengan pengalungan bunga dan memberian karangan bunga Dirangkai kemudian penyerahan secara simbolis kunci komando dari Kapolres yang lama ke Kapolres yang baru Acara dilanjutkan dengan penghargaan kesatuan secara internal kepada para anggota di ruang ulama Polres setempat oleh pejabat Kapolres yang lama maupun yang baru Terlihat ratusan karangan bunga memandati halaman Polres Pekalungan Kota Hal itu mewujudkan selama kepemimpinan Kapolres Pekalungan Kota sebelumnya AKBP Reiki Roberto berhasil menjalin kerjasama dengan berbagai lapisan baik ulama, umar, roh maupun masyarakat lainnya Sefrobani Batik TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!